Semua orang pasti udah umum denger kata diskotik. Tapi apa kalian tau, diskotik yang pertama ada di Indonesia. Bahkan pertama di Asia Tenggara. Halo guys, welcome to Doms DJ Channel. Ketemu lagi sama gue Mandela. Dan hari ini kita akan masuk ke sesi Bad Time DJ Story. Gue akan bercerita tentang diskotik pertama yaitu Tanamur. Tanamur adalah nama dari diskotik pertama di Indonesia. Yang secara legal didirikan pada tanggal 12 November tahun 1970. Tapi bukan cuma di Indonesia. Menariknya ternyata Tanamur ini adalah yang pertama di Asia Tenggara diskotik secara legal didirikan. Nama Tanamur sendiri merupakan singkatan dari Tanah Abang Timur. Menyesuaikan dengan lokasinya yang pada saat itu berada di Jalan Tanah Abang Timur. Gambir, Jakarta Pusat. Diskotik ini didirikan oleh Ahmad Falmi Al-Hadi. Anak dari saudagar Arab yang jadi pengusaha tekstil di Tanah Abang pada saat itu. Dalam rangka modernisasi kota Jakarta, pendirian Tanamur juga jadi stimulan untuk investor asing masuk ke Jakarta. Dengan modal sekitar 20-25 juta rupiah, Tanamur berhasil dibangun dari sebuah rumah tua. Tapi pada saat itu 20-25 juta tuh sebuah nilai yang luar biasa ya. Yang ya kalau sekarang sih mungkin kita cuma dapat iPhone 14 kali. Tapi pada saat itu enggak. Banyak toko dunia yang pernah datang ke Tanamur. Sebut aja kayak nama Muhammad Ali, Bijis, Deep Purple, dan masih banyak lagi. Kalau lu tanya tau dari mana, ini gampang banget lu bisa nyari di Google juga. Semua nama-nama tadi dipastikan udah datang ke Tanamur. Tapi apa sih yang bikin tempat ini berhasil jadi pusat perhatian pada masanya? Dari beberapa sumber yang gua dapet, Tanamur ini jadi tempat yang memberikan kesan baru terhadap klub malam. Ya karena selain legalitasnya, dan pada saat itu memang ada semacam culture shock di Jakarta terutama ya. Karena banyaknya tempat-tempat hiburan yang dibangun, yang baru dibangun. Jadi hipster anak muda pada zaman saat itu ya bisa dibilang disco. Tanamur menjadi diskotik dengan suasana yang bebas dan santai. Tempat ini juga kapasitasnya lumayan besar sih. Sekitar 800-1000 orang menurut data yang gua dapet. Untuk bentuknya sendiri, awalnya itu Tanamur memang dari rumah tua ya. Jadi yang atapnya itu segitiga, terus di sebelahnya juga ada kayak kubah besar gitu. Bentuknya setengah lingkaran. Kalau lu mau lihat bentuknya mungkin lu bisa lihat foto ini. Konsep interior yang punya referensi dari diskotik Amerika, bangunannya dicet warna hitam, dipadukan dengan pintu bercorak klasik warna-warna merah. Saat masuk menuruni anak tangga, kita langsung disambut dengan lantai dansa, dengan bar yang terbuat dari kayu. Bangku-bangkunya sendiri dibantalkan dengan kulit yang ya cukup mewah lah pada saat itu. Selain itu, Tanamur juga punya statement yang cukup menarik. New norm for party culture. Tema ini yang buat orang-orang datang bisa bebas berjoget tanpa harus takut melanggar peraturan. Tanamur berhasil menghilangkan kesan kalau diskotik cuma untuk orang dewasa. Bahkan 60% pengunjung Tanamur itu berasal dari kalangan anak muda. Untuk biaya masuknya sendiri 600 rupiah, lalu naik lagi dengan harga 1000 rupiah di hari biasa, dan 1250 rupiah di hari weekend. Bisa dibilang harga ini cukup mahal dengan kondisi ekonomi pada saat itu. Selain statement yang tadi, Tanamur juga sering ngadain event-event yang cukup unik. Karena eventnya ini tematik dan jadi referensi outfit. Walaupun ya kalau sekarang kita ngeliatnya kayak, wih ribet banget ya. Ya kalau sekarang kan orang-orang rata-rata. Mereka pakai kaos atau pakai kemeja udah cukup. Kalau dulu enggak. Waktu Tanamur baru buka tuh dia nggak langsung rame dan berhasil juga, Pak. Bahkan pernah suatu hari yang datang itu cuma satu orang pengunjung. Iya, satu orang doang. Tapi satu orang ini justru dilayani dengan baik sama owner-nya langsung. Dari datang sampai pulang. Dari pelayanannya yang ramah, tempatnya yang unik, konsepnya yang asik. Wajar kalau akhirnya Tanamur selalu ramai dengan pengunjung. Bahkan seringkali Tanamur itu mengalami over capacity. Saking ramainya, banyak media cetak yang sering menurunkan berita tentang Tanamur. Sering banget wartawan dan penulis datang ke sini. Katanya di Tanamur tuh banyak gosip mulai dari rakyat biasa, sampai pejabat negara juga ada. Jadi bener-bener semua lapisan itu ada di dalam Tanamur, Pak. Sampai di hari ulang tahun pertamanya Tanamur, ada kejadian yang cukup mengagetkan pada saat itu. Dimana Tanamur mendapatkan surprise. Bukan semarang surprise. Tanamur diserbu geng Sartana. Nah, awalnya gue juga nggak tau nih, ini geng Sartana tuh apa sih? Akhirnya gue coba googling. Yang gue dapetin adalah kalau geng Sartana itu adalah geng orang Minahasa atau Manado yang pernah ada di Jakarta pada era 1960 sampai 1970-an. Di malam hari ulang tahunnya Tanamur, geng Sartana yang menyerbu mengganggu para pengunjung yang datang pada saat itu. Dan mereka menyerbu ini nggak main-main, Pak. Mereka juga bawa senyata tajam. Pihak Tanamur terpaksa memberikan puluhan ribu rupiah kepada geng Sartana. Di bawah ancaman pisau. Ya, puluhan ribu rupiah tuh kurang lebih kalau sekarang mungkin puluhan juta ya. Nggak cuma itu. Bahkan geng Sartana juga melakukan penusukan terhadap salah satu karyawan Tanamur. Dari beritanya, pihak Tanamur baru melaporkan kejadian ini 6 bulan kemudian. Gue sendiri nggak tau kenapa ya. Apa sih pertimbangannya kejadian kayak gini nggak langsung dilaporin. Atau mungkin hal kayak gini udah biasa terjadi pada saat itu. Walaupun sempat ada insiden ini, Tanamur masih tetap ramai pengunjung, Pak. Bahkan di tahun 1975, di Parpel yang lagi konser di Jakarta, dia minta diajak untuk ke Tanamur setelah konser. Kabarnya para personil dan kru di Parpel emang udah sering denger cerita juga untuk Tanamur ini. Bisa dibilang Tanamur berhasil menjadi bahan perbincangan sampai Eropa lah ya. Jadi nggak heran lah kalau dulu tuh ada kalimat nggak ke Jakarta kalau belum ke Tanamur, Pak. Sering berjalannya waktu, sayangnya eksistensi Tanamur mulai redup. Krisis monitor yang sempat terjadi di Indonesia juga sangat mempengaruhi perjalanan eksistensi Tanamur. Meskipun masih bisa bertahan, sangat disayangkan Tanamur harus merasakan lagi pukulan yang terjadi. Akibat insiden bom Bali di tahun 2002. Sampai di tahun 2005, Tanamur bener-bener bangkrut dan akhirnya resmi ditutup. Meskipun udah ditutup, sampai sekarang bangunan Tanamur masih berdiri kokoh. Kabarnya gedung ini sekarang beralih fungsi jadi warung miayang. Buat kalian yang penasaran, mungkin bisa langsung dateng aja ke Jalan Tanabang Timur nomor 14. Ya, lo bisa sekalian cobain lah makan miayangnya. Sampai sini dulu konten bedtime DJ Story. Pesan apa yang bisa kalian ambil, boleh tulis aja di komentar. Atau kalian mau request, silahkan komen aja di komentar. Thank you buat lo semua yang udah nonton. Jangan lupa support Domes dengan cara like, comment, share, subscribe. Domes DJ, your daily DJ updates. Sub indo by broth3rmax